Rusia hancurkan pesawat terbesar di dunia milik Ukraina, yaitu Antonov-225 Meriah. Nasib pesawat kargo terbesar di dunia tersebut Antonov An-225 masih belum jelas. Ukraina menyatakan kalau pesawat tersebut telah ikut menjadi korban invasi Rusia pada minggu 27 Februari 2022 waktu setempat. Tapi belum ada konfirmasi dari sumber yang jelas tentang nasib pesawat Antonov An-225 Meriah tersebut. Perusahaannya Antonov menyatakan tidak bisa melakukan verikasi atas kondisi teknis pesawat itu hingga ada infeksi oleh ahli. Pesawat dilaporkan otoritas Ukraina telah hancur berdasarkan gambar-gambar satelit yang menunjukkan hanggar di mana AN-225 sedang berada di dalamnya. Di bandara Gostomel atau bandara Antonov hancur oleh sederangan udara Rusia yang datang dari arah wilayah Belarusia. Tampak pula sejumlah titik api memperlagandakan hanggar dan bagian lain bandaranya yang beroklasi di pinggiran Kiev tersebut. Itu adalah laporan terbaru setelah sebelumnya bandara tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Rusia yang diterjukan dari sejumlah helikopter tempur pada Kamis lalu. Namun pada Jumat lalu, Ukraina menyatakan telah berhasil merebutnya kembali. Perusahaan pertahanan milik pemerintah Ukraina belakangan ini mengungkap kalau Antonov AN-225 berada di bandara itu untuk perawatan sejak Kamis. Ukraina belakangan ini mengatakan mengutip keterangan dari Direktur Antonov Airlines. Satu mesinnya sudah dilepas untuk perbaikan dan pesawat tidak bisa terbang pada hari itu meski sudah diperintahkan. Nasib pesawat Antonov AN-225 itu mengguncang dunia aviasi hingga sempat menjadi trending topic di media sosial hingga hari ini. Antonov AN-225 adalah pesawat terbesar yang pernah dibuat di dunia. Di tenagai enam mesin turbofan, Antonov AN-225 memiliki kapasitas pemuat kargo hingga 250 ton yang bisa dibawanya di dalam maupun di atas kabinnya. Hanya ada satu pesawatnya yang beroperasi sejak terbang perdana 1988 lalu. Sempat dilaporkan ada produksi pesawat yang kedua oleh Antonov, tapi tak pernah selesai. Pesawat Antonov AN-225 Armeria tersebut baru saja diputuskan untuk diperpanjang masa operasinya menjadi hingga 2033 mendatang.